Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi rekan-rekan sekalian, semoga dalam kondisi sehat walafiat, semoga dalam perjalanan meraih kesuksesan dan jangan lupa untuk selalu mengharapkan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Ketemu lagi dengan saya, Aditya Nugraha, Executive Coach dari Continuous Improvement Academy. Dalam sesi hari ini, kita akan berbicara mengenai solusi. Di era new normal, ada tiga hal yang menjadi sebuah masalah yang sering kita temukan saat ini. Yang pertama adalah produktivitas yang terus menurun, kerjasama tim yang diakibatkan jarak dan juga waktu, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Dan yang ketiga adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pertanyaannya adalah apa solusinya? Bagaimana kita bisa menghadirkan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi saat ini? Bagaimana kita bisa membuat sebuah cara yang berbeda untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Dan bagaimana kita bisa kembali meningkatkan apa yang menjadi target, apa yang menjadi pencapaian kita selama ini? Kita bagi menjadi tiga langkah utama yang bisa rekan-rekan lakukan. Yang pertama adalah berbicara mengenai memahami masalah. Dalam memahami masalah ini, rekan-rekan dapat menguraikan masalah-masalah apa saja yang kita hadapi saat ini. Jika kita berbicara produktivitas, maka kita bisa menguraikan apa indikator-indikator yang menjadi bagian dari masalah, sehingga produktivitas kita menurun. Jika kita berbicara mengenai produktivitas dari kacamata overall equipment effectiveness, adalah bagaimana ketiga elemen, mulai dari availability, yaitu ketersediaan mesin, kemudian bagaimana performance dari kita punya produk, dan juga yang terakhir adalah quality. Maka indikator mana yang menjadi masalah? Nah, di tahapan pertama ini, rekan-rekan bisa menguraikan di mana letak masalahnya. Sehingga produktivitas kita menurun. Setelah memahami masalah, kita bisa menganalisa proses terjadinya masalah tersebut. Kenapa kami menyarankan untuk menganalisa proses, berbicara analisa proses, berbicara serangkaian. Proses di mana masalah tersebut terjadi. Masalah tidak pernah terjadi tanpa adanya proses terjadinya sebuah masalah. Oleh karena itu, di tahapan kedua ini, kita mampu menganalisa di mana proses sampai terjadinya masalah tersebut. Sehingga kita bisa melakukan analisa dan juga mampu membuat atau menemukan sebuah root cause akar masalah. Sehingga kita dapat menemukan dua tipe eksekusi berikutnya. Yaitu, solusi yang bersifat quick win dan juga solusi yang bersifat jangka panjang. Quick win adalah perbaikan cepat. Quick win adalah perbaikan yang memiliki resource tidak banyak. Quick win adalah sesuatu yang bisa dilakukan, yang sesuatu yang bisa menjadi solusi ketika solusi tersebut gagal, mampu bisa dikembalikan ke sedia kalah. Di langkah ketiga, eksekusi quick win dan juga konsisten dalam melakukan perbaikan. Mungkin itu saja ketiga langkah dalam sesi hari ini, bagaimana kita menghadirkan solusi, bagaimana kita mengeksekusinya sehingga masalah-masalah tersebut dapat selesai dan menjadi bagian dari pertumbuhan kita. Sekian terima kasih dari saya, Aditya Nugraha. Semoga, sukses untuk Anda, sukses untuk organisasi kita, dan sukses untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Terima kasih telah menonton!